Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ahma buntuh Kaum muslimin wal muslima terhimakumullah Bulan Ramadan sudah hampir berakhir Bulan dilipat gandakannya amal kebaikan Sudah akan berganti dengan bulan syawal Mungkin diantara kita ada yang merasa sedih dan terharu Tetapi mungkin juga ada yang merasa senang dan bahagia Sebelum meninggalkan bulan mulia ini Marilah kita renungkan sejenak Perjalanan kita dalam satu bulan ini Di bulan suci ini Antusias masyarakat ke masjid sangat tinggi Banyak diantara mereka yang sebelum Ramadan Hanya ke masjid di hari Jumat saja Maka pada bulan ini Mereka setiap hari pergi ke masjid Banyak orang yang jika tidak berada di bulan Ramadan Tidak sempat membaca Al-Quran Di bulan Ramadan ini Bisa menghatamkannya Bahkan ada yang khatam sampai beberapa kali Banyak orang yang ketika di luar Ramadan Tidak sempat datang ke majis talim Di bulan Ramadan ini rajin menghadiri majis talim Pertanyaannya Akankah kita tetap rajin Solat berjamaah di masjid Rajin menghadiri majis talim Rajin membaca Al-Quran Dan rajin bersedekah setelah Ramadan selesai Tentu pertanyaan tersebut Bukan untuk dijawab dengan lisan Karena perbuatan kita Kelaklah yang akan menjawabnya Banyak orang yang menganggap Bulan Ramadan sebagai ujian Ujian untuk merasakan lapar dan dahaga Ujian untuk bersabar Ujian untuk berderma dan sebagainya Karena mereka menganggap Ramadan sebagai ujian Maka setelah Ramadan berakhir Mereka merasa sudah sukses Dan untuk menjadi giat beribadah kembali Mereka masih menunggu bulan Ramadan tahun depan Sementara itu Di bulan-bulan selain Ramadan Mereka bermas-malasan untuk beribadah Mereka enggan solat berjamaah di masjid Mereka enggan untuk membaca Al-Quran Mereka enggan untuk bersedekah Dan melakukan berbagai amal kebaikan yang lain Kau muslimin wal muslimah terhimakumullah Seharusnya kita tidak menganggap Bulan Ramadan sebagai bulan ujian Tetapi menganggapnya sebagai bulan latihan Ketika kita menganggap bulan Ramadan sebagai bulan ujian Maka kita akan merasa sudah selesai Jika ujian berakhir Dan bagaimanakah seseorang yang baru lulus ujian Mereka akan merasa santai-santai saja Maka tetapi Hal ini berbeda jika kita menganggap bulan Ramadan sebagai bulan latihan Dan menjadikan bulan di luar Ramadan sebagai bulan ujian Jika kita menganggap bulan selain Ramadan sebagai bulan ujian Maka kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT Karena itu Tepatlah sebuah pepatah mengatakan Jadilah hamba Allah yang rebani Setiap saat Dan jangan menjadi hamba Allah yang beribadah Hanya di bulan Ramadan saja Lalu bagaimana Agar kita bisa tetap konsisten beribadah di luar bulan Ramadan Satu cara Agar kita tetap bisa konsisten beribadah di luar bulan-bulan Ramadan adalah Dengan selalu mengingat kematian Ketika terlintas dalam hati kita Untuk rajin beribadah di tahun depan Maka ingatlah bahwa kematian bisa datang suatu waktu Tanpa menunggu datangnya bulan Ramadan Dan ingatlah Bahwa hari yang paling penting dan paling menentukan bagi seseorang Adalah hari kematiannya Apakah ia mati dalam keadaan usul khotimah Atau mati dalam keadaan suul khotimah Ingatlah Sabda Nabi SAW yang artinya Sesungguhnya salah seorang diantara kalian Melakukan amal perbuatan penduduk surga Sehingga jarak antara dirinya dengan surga Hanyalah satu hasta Namun catatan amal mendahuluinya Sehingga ia melakukan amal perbuatan penduduk neraka Lalu ia masuk neraka Dan salah seorang diantara kalian melakukan amal perbuatan penduduk neraka Sehingga jarak neraka dengannya hanya satu hasta Namun catatan amal mendahuluinya Sehingga ia mengerjakan amal perbuatan penduduk surga Lalu ia masuk surga Kau muslimin Apalah artinya Amalan seseorang di bulan Ramadan Atau bahkan amalan seluruh hidupnya Apabila di akhir hayatnya Ia melakukan perbuatan penduduk neraka Apalah artinya Ibadah sekian lama Jika pada akhirnya Harus meninggalkan keimanan Komuslimin Wa muslimat Rahimah Jika kita merenungkan hadis tadi Masih pantaskah kita menunda ibadah Hingga bulan Ramadan tahun depan Masih pantaskah kita mengatakan Masih ada hari esok untuk berbuat baik Masih pantaskah kita hari ini Melakukan maksiat Dengan harapan besok bisa bertawabat Tentu saja tidak Jika kita selalu teringat Bahwa malaikat Israel bisa datang kapan saja Insya Allah Kita akan berhati-hati dalam berbuat Kiranya Di hadapan kita Sudah terhampar begitu banyak contoh Ada orang yang mati karena tawuran Ada yang mati karena narkoba Ada yang mati karena AIDS Ada yang mati karena dihajar masa Setelah melakukan pencurian Dan masih banyak contoh lain Yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran Nah Masihkah kita akan terlena Dengan kemaksiatan dan menunggu Ramadan tahun depan Renungkanlah firman Allah Ya ayuhaladzina amanu takulloha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa'antum muslimu Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan muslim Quran Surat Al-Imran ayat 102 Renungkanlah makna sebenar-benar takwa Dan renungkanlah makna Janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan muslim Keduanya mengisyaratkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dalam keadaan apapun Sebab takwa yang sejati adalah takwa lahir batin Takwa dalam keadaan suka maupun luka Dalam keadaan sepi maupun ramai Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Dan kematian adalah sesuatu yang misterius Karena kematian tidak didasarkan pada usia Tetapi kepada kehendak Allah Kita tidak tahu kapan kita akan mati Yang kita harus tahu adalah Kapanpun kita mati Kita harus dalam keadaan taat kepada Allah Bukan dalam keadaan bermaksiat kepadanya A'udzubillah Kau muslimin wa muslimat rahimahkumullah Demikian yang dapat disampaikan Hadanallah wa'iyyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton